Lalu gimana caranya bisa memiliki konsistensi, ya tentu komitmen untuk menjalankan usaha itu sesuai minat bakat, talenta, keunikan, passion yang dimiliki. Yang ketiga, maka kita perlu membangun nilai-nilai. Sebagai contoh, waktu saya dan Pak Tomo membangun bisnis IFA, MLM untuk multiproduk berawal dari fashion, maka kami bangun nilai bahwa ini bukan sekedar bisnis cari uang, tapi menolong orang lain yang tidak punya pekerjaan. Jumlahnya bisa masif, maka ada selain konsisten, bahkan antusias untuk membimbing para depot, para member, orang-orang yang bergabung, diberi training, motivasi supaya mereka bergairah, dan ketika mereka berhasil, mereka bisa hidup, keluarganya dihidupi, nah kita dapat kebahagiaan karena nilai tadi. Nah nilai ini membuat kita semakin bergairah, semangat, konsisten di dalam menjalankan bisnis atau pelayanan kita. Hidup dengan nilai-nilai kehidupan yang membuat kita bukan hanya bahagia, tetapi mulia.